So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di Captain Yogi Digi TV Channel tentunya guys ya So di video kali ini kita akan bahas seperti biasanya guys ya informasi seputar pembaruan event di hari Kamis tepatnya tanggal 6 Juli di eFootball 2023 Mobile ini guys ya So sebelum kita lanjutkan videonya support terus channel ini cara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi gerbannya guys ya So langsung saja kita bahas informasi yang pertama Oke let's go guys So yang pertama kita bahas disini tentang ajang tour atau event di acara mendatang yang sudah dikonfirmasi juga oleh Konami pastinya di eFootball 2023 Mobile ini dimana untuk hari Kamis 6 Juli ini adalah ajang tour atau event dari yaitu dari Liga Italia guys ya dimana disini sudah dikonfirmasi akan dimulai tanggal 6 Juli jam 2 ITC atau jam 9 pagi namun tepatnya setelah maintenance di hari Kamisnya guys ya dan untuk ajang tour ini juga berhubungan dengan gratis epic yang kedua ataupun event 50 coin 50 coin yang totalnya adalah 300an coin guys ya di hari Kamis ini jadi disini kalau untuk perhitungannya kita bakal mendapatkan 50 coin dari ajang tour Itali yang mana kita harus menggunakan pemain dari Itali juga dan juga program trainer dan juga program kealian untuk hadiahnya guys nah berhubung dengan event ajang tour ini yang sudah kita katakan berhubungan dengan event epic gratis yang kedua guys ya dimana disini adalah lanjutan event untuk gratis epic dan juga coin juga dimana disini ada target kempanye yang sudah dikonfirmasi bahwa e-football festival yang sedang berlangsung ini kan berhadiah 620.000 coin 620.000 GP dan 60.000 poin pengalaman dan 150 coin yang mungkin sebagian temen semua yang sudah menyelesaikan semua eventnya namun belum mendapatkan epic guys ya jadi disini sudah dikonfirmasi bahwa untuk putaran pertama itu kan dimulai 6 Juli putaran kedua 13 Juli dan putaran ketiga 20 Juli jadi disini kita bakal mendapatkan epic di hari Kamis ini lagi guys ya jadi itulah hubungan antara ajang tour dengan gratis epic dan juga coin lagi guys ya itu dia guys ya agak cor sih untuk eventnya so yang kita bahas selanjutnya disini adalah tentang showtime atau epic big time guys ya nah jika konami melanjutkan showtime yang pastinya disini adalah showtime dari para gelandang ya setelah kemarin itu ada showtime dari franchise premier eh bukan premier guys ya ligang satu perancis dan dilanjutkan dengan young star dengan halan 102 opnya guys ya jadi disini jika konami melanjutkan showtime inilah dia kemungkinan showtime nya jadi disini kalau dilihat jadwalnya selanjutnya adalah visionary pass guys ya ataupun pemain-pemain yang jago passing ya guys dan disini untuk kandidatnya ada Luka Modric, Kevin De Bruyne, Pedri, atau Frankie De Jong kalau Tony Cruz kan kemarin sudah keluar juga guys ya di cenging pas guys ya ya itu tukang umpan juga sih sebenarnya nah itu dia para kandidat dari visionary pass jika dikeluarkan oleh konami untuk hari Kamis ini dan jika bukan showtime ataupun konami malah mengeluarkan epic itu masih kandidat epic sebelumnya dimana yang pertama seperti bisa teman-teman ketahui ada epic big time dari David Beckham Manchester United yang mudanya yaitu kemungkinan 101 untuk boost timnya kalau tidak bukan dari Manchester United dengan backupnya kemungkinan besar adalah dari Inter Milan dengan Adriano guys ya yang hingga sekarang belum keluar lanjut dengan Maldini A9 ataupun big time dari Francisco Totti yang seratusan gitu guys ya nah selanjutnya juga disini konami kan sudah kita bahas juga sih sebelumnya guys ya dimana disini masih banyak epic yang belum keluar juga salah satu contohnya ada Rafael Von DeVar David Villa juga kemudian ada Cica Rito Hernandez dari Liga Meksiko yang juga belum dikeluarkan oleh konami apakah konami yang meluarkannya di FBO Point Shop atau tidaknya masih belum dikonfirmasi guys ya jadi kita tunggu aja untuk hari Kamis ini apakah showtime atau big time yang pastinya kita tunggu adalah epic-epic gratis guys ya oke itu dia untuk event big time or showtime di Kamis ini so selanjutnya yang kita bahas disini adalah calon pemain bintang 5 yang sudah atau berakhir juga di hari Kamis ini yaitu perfect introduction yang habis eventnya untuk Kamis lalu POTM J League POTM dari Meksiko juga berakhir sehari Kamis 6 Juli ini guys ya nah disini kan perfect introduction pastinya bakalan digantikan dengan event terbaru nah disini ada teman-teman apakah dikeluarkan player transfer dan kemungkinan belum sih guys ya player transfer karena untuk transfer di Liga-Liga Top Eropa itu belum selesai masih berlangsung hingga Agustusan gitu guys ya jadi untuk player transfer dikeluarkan oleh konami di calon pemain itu sangat kecil peluangnya dan biasanya konami selalu mengeluarkan end season MVPS guys ya jadi kemungkinan disini ada prediksinya ada Marcus Raspur, Rafael Leo kemudian disini ada Rodri guys ya jadi itu prediksi dari beberapa akun tentang kemungkinan calon pemain berikutnya jadi teman-teman semua ya kemungkinan untuk Kamis ini bakalan ada calon pemain gacor bintang 5, 4 ataupun 3 guys ya jadi kita tunggu aja untuk hari Kamis ini oke yang selanjutnya kita bahas disini adalah pastinya ini adalah player of the week atau POTW yang korek setelah lagi karena Liga Top Eropa kan seperti yang bisa teman-teman ketahui belum dimulai juga yang sudah mulai itu adalah Liga terbaik kita guys ya Liga 1 PRI gitu guys ya Liga 1 Indonesia jadi karena tidak berlisensi jadi tidak mungkin keluar di POTW juga jadi disini kemungkinan sama dengan hari Kamis kemarin konami bakal mencampur dengan POTW POTW yang sudah keluar sebelumnya dengan POTW International Cup atau POTW Pela Dunia dimana disini prediksinya lumayan banyak guys ya dimana untuk yang pertama disini ada Mbappe, Bruno Fernandes, Richard Lisson, Hernandez, Chesney, Alvaro Maturata, Kovacic, Saiz, Alderwer, Fernandes, dan juga Fuller dan kemungkinan yang paling kita tunggu adalah Mbappe versi Perancis ini guys ya kemudian masih ada lagi prediksinya adalah Son Heung-Min, Haver, Gakpo juga, Ara Kesta, pemain Uruguay, Kovacic, Diol juga ada guys ya Rasport Gaming lagi, McLester juga selanjutnya ada juga yang memprediksinya disini adalah Neymar, Foden, Chomeny, Danfries, Pepe, Molina, dan beberapa pemain lagi seperti Consalo Ramos selanjutnya disini ada Mbappe versi final Piala Dunia guys ya lalu ada juga Dimaria, Modric, Theo Hernandez, Emilio Martinez, Konatezzi, Alvarez, Rizik, McClester, dan Dari guys ya jadi itu dia para kandidat yang kemungkinan besar keluar di Player of the Week kami sini sebagai Anchorage Star namun yang paling kita tunggu disini adalah calon pemain bintang 5 sih guys ya kita harapkan kacor sih untuk itu eventnya atau pemain-pemain yang hadir gitu guys ya oke itu dia beberapa event yang hadir hari kami kemudian disini yang teman-teman bertanya tentang FF2024 nanti kita akan bahas di next video guys ya yang Konami janji kan ada fitur baru dan juga lisensi klub baru katanya guys selanjutnya untuk maintenance itu bakalan dimulai jam 2 UTC atau jam 9 pagi dan berakhir di jam 3 sorean namun hari Kamis itu kemarin itu jam 2 sudah selesai guys ya jadi ada kemungkinan cepat selesai juga namun ada juga kemungkinan bakalan terlambat lagi guys ya mudah-mudahan untuk Kamis ini tidak ada masalah maintenance bisa cepat selesai guys so mungkin itulah video kita untuk hari ini guys tentang e-football di pembaruan hari Kamis 6 Juli ini dan see you di next video guys